Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberdayaan, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kita tahu bahwa program perlindungan, program pemberdayaan UMKN kita tersebar hampir di seluruh kementerian dan lembaga yang ada. Di BUMN juga di asar dari sektor swasta. Kita misalnya di BUMN dari PNM itu ada program Mekar, di Kementerian Keuangan ada program BUMI, kemudian di setiap kementerian juga ada program pemberdayaan UMKN tersebar di mana-mana, tidak fokus, tidak terkoordinasi dan terkonsolidasi, sehingga hasilnya kurang rendah. Apa yang sudah dijawabkan oleh sebuah kementerian diulang lagi oleh BUMN ataupun swasta, sehingga akhirnya apa, target grupnya hanya itu-itu saja. Sebab itu, yang kedua, saya juga masih melihat pemberdayaan, program pemberdayaan UMKN ini masih rutinitas, masih monoton, dan sering tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh UMKN. Saya melihat misalnya kredit dari perbankan yang diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, lewat subsidi, seperti bunga bagi UKM. Ini sekarang bunganya sudah berapa waktu terakhir? 6. 6 persen, 7 persen. 7 persen mau diturunkan ke 6 persen. Tapi menurut saya ini jumlahnya juga masih kurang. Oleh sebab itu, saya sudah minta nanti tahun depan ini bisa ditingkatnya lagi 2 kali lipat. Tetapi juga kita harus tembakan program ini kepada usaha-usaha produksi, bukan pada yang masih banyak sekarang, saya lihat di usaha-usaha perdagangan. Yang ketiga, kita ingin UMKN kita naik kelas. Dari yang mikro menjadi kecil, dari yang kecil menjadi menengah, dan yang menengah menjadi besar. Oleh sebab itu, saya juga sudah saya sampaikan ke Kepala BKPM agar setiap adanya investasi itu digandeng pengusaha lokal, pengusaha kecil, pengusaha mikro dikawinkan, sehingga pengusaha-usaha lokal mendapatkan manfaat dari adanya investasi yang ada di sebuah daerah. Misalnya pembangunan infrastruktur, jalan, tol, airport, bandara, pelabuhan, dan beri ruang bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah kita dalam sistem ratai pasuk, konstruksi sehingga betul-betul tidak hanya melibatkan yang besar-besar saja, tapi yang kecil-kecil juga bisa terangkut di situ. Begitu juga di jalan tol, rest area, tol terminal, bandara, kita beri ruang bagi usaha-usaha kecil, usaha mikro kita jangan sampai diberikan prioritas terlebih dahulu, justru malah brand-brand asing yang didahulukan kebalik-balik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam pengantar sore hari ini. Saya silakan.